Intro Ya kita ke informasi terkait pilkada DKI Jakarta Pemirsa Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama Kami sepagi memperkenalkan Sony Sumarsono Sebagai pelaksana tugas Gubernur Kesatuan Kerja Perangkat Daerah Dilingkup Pemprov DKI Jakarta Setelah resmi dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sony Sumarsono Hadir di balai kota mengikuti serah terima jabatan Dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama Yang mengambil cuti untuk mengikuti kampanye pilkada DKI Sony Sumarno menyatakan siap memimpin ibu kota Nantinya mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri ini Akan dibantu oleh Sekretaris Daerah DKI Saifuloh Selain mengurus pemerintahan Tugas Sony lainnya adalah menjaga netralitas PNS Dilingkup Pemprov DKI Sony juga akan tetap mendengarkan aspirasi warga Yang datang ke balai kota Jakarta membutuhkan perhatian seorang kepala daerah Dan tidak boleh kosong Itu hukum administrasi negara Saya kira tidak boleh ada pemerintahan yang kosong Karena pelayanan publik harus berjalan Jadi oleh karena itu seluruh jajaran birokrasi Ya orangnya, ya perangkatnya dan semuanya Harus dalam posisi netral Menjaga jarak kepada semua pasangan talon Kalau bisa memang bisa memayungi Memberikan kedamaian kepada ketiga pasangan talon Saya kira bekerja secara profesional Layani publik dengan sebaik-baiknya Sementara itu, Ahok memuji etos kerja Sony Sumarsono Ahok hanya menitipkan pembahasan anggaran daerah Dan menjaga netralitas pegawai di masa kampanye pilkada Lebih udah kuasai sih ke administrasi beliau ya Dirjen 33 tahun di menajak di PRT di Sulut juga Ya saya juga pesan itu aja Soal anggaran, ada berapa hal aja lah Terus saya minta harus ditekankan Semua PNS harus netral Tidak boleh dukung si A, C, B, C Kalau dukung si A, C, B, C pecat aja sesuai aturan Selama masa cuti 3 setengah bulan WNN Gubernur DKI Jakarta akan diemban pelaksana tugas Sony Sumarsono Jajaran SKPD, Camat dan Lurah akan tetap bekerja seperti biasa Dari Jakarta, Budi Muliawan, MNC Media memberitakan